Bajak Laut Kertapati Jelib 3 tamat ketika Adi Pati Wiguna menceritakan hal ini kepada istrinya dan kepada Roro Santi, kedua orang wanita itu menangis terseduh-seduh. Akan tetapi Roro Santi lalu menghapus air matanya dan menghibur ibunya dengan kata-kata penuh kepercayaan. Ibu, sudahlah jangan ibu bersedih. Aku percaya bahwa Kertapati tentu akan muncul dan takkan membiarkan kita diperhina oleh kompeni kepada Adi Pati Wiguna dan istrinya telah diceritakan oleh gadis itu tentang keadaan Bajak Laut Kertapati yang sebenarnya adalah seorang pembantu Tunajaya dan seorang yang benci kepada kompeni, karena selain kompeni telah membunuh keluarga pemuda itu, juga dianggapnya bahwa kompeni menimbulkan malapetaka di tanah air. Maka mereka kini tidak benci lagi kepada Kertapati, bahkan atas pujukan dan pandangan-pandangan Roro Santi, kini Adi Pati Wiguna seakan-akan terbuka matanya dan diam-diam ia membenarkan perjuangan adik kandungnya yang membantu Tunajaya. Kemudian, antara anak, ibu, dan ayah ini terjadi perundingan rahasia untuk mengatur siasat, dan kalau mungkin bahkan membantu Kertapati untuk menghancurkan kompeni yang sekarang telah terasa oleh mereka akan kejahatan dan penindasannya. Adi Pati Wiguna lalu mengumumkan bahwa puterinya hendak diboyong oleh tunangannya, yakni Lieutenant Doleman, ke Semarang dan akan merayakan upacara pernikahan di Semarang. Biarpun berita ini diterima dengan hati mendongkol oleh semua penduduk, akan tetapi mereka merasa tidak heran, oleh karena mereka telah tahu bahwa puteri Adi Pati itu telah bertunangan dengan seorang kompeni, dan keheranan mereka telah dihabiskan ketika mendengar berita pertunangan itu. Betapapun juga, banyak orang yang segera mengirim sumbangan kepada keluarga pengantin. Tidak ketinggalan para lurah-lurah dusun mengirimkan sumbangan-sumbangan berupa barang-barang berharga besar kecil, dari perhiasan rambut dari emas yang kecil sampai sumbangan-sumbangan berupa lemari-lemari pakaian berkaca, peti pakaian berukir, dan lain-lain. Orang-orang yang datang mengantarkan barang-barang sumbangan ini keluar masuk tiada habisnya. Diam-diam doleman yang amat cerdik itu lalu menyebar puluhan orang mata-matanya untuk menyelidiki kalau-kalau di antara orang-orang yang mengantarkan barang-barang sumbangan itu terdapat bajak laut kerta pati yang pandai menyamar, atau orang-orang yang mencurigakan. Pintu gerbang juga dijaga keras dan setiap penyumbang yang datang dari luar kota dia mata-mati. Bupatiran Bupati dari Rembang ketika mendengar berita ini menjadi marah sekali. Adipati Wiguna sungguh kurang ajar. Apakah dia hendak mempermainkan akuadensuseno dengan muka merah berkata, Ayah, biar anak pergi ke Jepara sekarang juga dan bicara dengan hati terbuka dengan paman Adipati pemuda itu lalu menunggang kudanya dan membalap ke Jepara dengan hati yang amat panas. Ketika ia tiba di Jepara, orang-orang yang melihat pemuda ini memasuki kota dengan muka merah dan membalapkan kudanya, diam-diam memperhatikan dan maklum akan kemarahan bekas tunangan Roro Santi ini. Akan hebat sekarang, mereka berkata dan sebagaimana sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang suka sekali melihat terjadinya hal-hal yang menghebohkan, maka sebentar saja, setelah Raden Suseno turun dari kudanya dan berlari memasuki pendopo gedung Adipati Wiguna, di depan pendopo banyak berkumpul orang-orang yang ingin melihat kelanjutan peristiwa itu. Para penjaga yang telah mengenal pemuda itu, tidak berani menghalangi ketika Raden Suseno mengeluarkan kata-kata tegurnya. Paman Adipati, apakah artinya semua ini? Benarkah berita yang sampai dirembang bahwa Roro Santi hendak diboyong ke Semarang oleh Lieutenant Doleman oleh karena di situ terdapat banyak pelayan, maka Adipati Wiguna lalu berkata sabar, Raden Suseno, marilah kita masuk ke dalam dan bicara dengan baik-baik dan jelas. Mereka masuk ke dalam dan bicara dengan baik-baik dan jelas. Mereka masuk ke perdalaman dan di situ Raden Suseno disambut oleh istri Adipati Wiguna dan juga Roro Santi terdapat pula di situ. Setelah berada di tempat yang tidak ada orang luar ini, Raden Suseno berkata lagi, Saya diutus oleh Rama untuk menanyakan hal ini kepada Paman. Kami menghendaki penjelasan dan keterangan yang adil. Paman tentu maklum bahwa dengan membiarkan Roro Santi pura-pura bertunangan dengan Lieutenant Doleman, Fihak kami telah memberi pengertian dan kesabaran luar biasa, akan tetapi mengapa agaknya orang tidak menaruh perindahan kepada kami? Apakah sengaja keluarga Bupati Randupati hendak dipermaikan orang semau-maunya? Tenang, tenang, Raden Suseno berkata Adipati Wiguna sambil menarik napas panjang. Tenang dan sabarlah. Kami sama sekali tidak hendak mempermainkan kau atau ramamu, karena sesungguhnya kami melakukan hal ini dengan terpaksa benar. Kemudian ia lalu menceritakan tentang maksud Doleman hendak mempergunakan Roro Santi sebagai umpan untuk yang penghabisan kali, dengan ancaman-ancaman hendak menangkap atas tuduhan membantu pemberontakan dan bajak apabila ia menolak. Apakah yang dapat kami lakukan, Raden? Menolak berarti kami sekeluarga akan mengalami bencana yang lebih hebat lagi. Oleh karena itu, terpaksa kami menurut, bukankah hal ini hanya sebagai pura-pura saja. Sementara itu, Roro Santi yang mendengarkan percakapan itu, melihat sikap-sikap kasar dan keras dari Raden Suseno terhadap ayahnya, merasa marah dan mendongkol dan marah sekali keluarganya sedang mengalami bencana, pemuda yang dipertunangkan kepadanya ini bukannya datang menghibur atau memberi pertolongan, malahan datang-datang marah dan menuntut. Raden Suseno, tiba-tiba Roro Santi berkata sambil memandang tajam, kalau kau memang laki-laki, bangsawan dan ksatria utama, mengapa kau tidak segera pergi mencari Doleman itu dan membunuhnya atau menantangnya berkelai? Apa artinya kau datang mendesak-desak kami yang sudah terdesak dan terjepit? Untuk berlaku marah-marah kepada orang yang sudah tidak berdaya, bukankah laku seorang ksatria, tiap orang pun bisa muka Raden Suseno yang tadinya merah karena marah itu, kini menjadi pucat. Tapi, tapi, ia tak dapat melanjutkan katanya, dan Adipati Wiguna yang merasa kasihan kepadanya dan menganggap ucapan Roro Santi tadi keterlaluan berkata menghibur. Sudahlah, Raden Suseno, apakah yang dapat kami lakukan terhadap mereka? Kekuasaan kompeni amat besar, terutama semenjak mereka mengadakan pertemuan dengan Gusti Sunan dulu. Kita menentang berarti bencana. Kita harus bersabar, karena kau sendiri tahu betapa besarnya kekuasaan Lieutenant Doleman, Raden Suseno menarik nafas dan menggertakan giginya. Sudah bosan saya terhadap kekuasaan asing ini. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Roro Santi, aku takkan tinggal diam. Doleman harus bertanggung jawab setelah mengucapkan kata keras ini, dengan muka marah Raden Suseno lalu pergi meninggalkan gedung itu tanpa pamit. Dengan disaksikan oleh banyak orang-orang bangsawan dan penduduk Jepara, juga Raden Suseno yang berdiri di tempat agak jauh sambil menggigit bibirnya, Roro Santi naik ke atas kapal, dijemput oleh Lieutenant Doleman yang mengenakan pakaian prajurit yang mewah dan indah. Sesuai dengan kehendak Doleman, tak seorang pun pelayan dan pengiring boleh ikut. Dan Roro Santi hanya dikawani oleh barang-barangnya yang sebagian besar didapat dari sumbangan orang. Sebuah tandu, sebuah peti pakaian berukir indah, dan beberapa kopor kayu ikut diangkut naik ke atas perahu besar itu dan diletakkan di dalam kamar Roro Santi yang telah disediakan di situ, sebuah kamar yang cukup mewah, indah, dan besar. Roro Santi merasa dirinya asing ketika masuk ke dalam kamar ini akan tetapi hatinya tenang dan sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut gelisah. Kapal itu mulai bergerak menengah, diikuti oleh sorak-sorai para pengantar di pantai. Di anantara sorak-sorai ini terdengar isak tangis istri Adipati dan suaminya berdiri dam dengan muka pucat dan bibir bergerak-gerak. Adipati Wiguna sedang berdoa untuk keselamatan putri tunggalnya. Semoga segala usaha yang direncanakan takkan gagal dan Tuhan akan membantu Kertapati. Demikian berkali-kali Adipati Wiguna berdoa. Tanpa diketahui oleh siapapun juga, bahkan istrinya sendiri pun tidak diberitahu, Adipati Wiguna dalam keadaan terdesak itu telah mengadakan hubungan dengan Kertapati. Ia mengirim sepucuk surat kepada Bajak Laut itu dengan perantaran seorang pembantu Bajak Laut yang banyak terdapat di Jepara dan yang telah dikenalnya. Hari itu juga, yakni hari kemarin ia menerima surat balasan dari Kertapati yang menyatakan bahwa ia boleh membiarkan Roro Santi ikut naik ke kapal doleman, dan menyerahkan keselamatan gadis itu dalam tangan Kertapati. Surat selengkapnya berbunyi seperti berikut, Paman Adipati Wiguna, biarkan Roro Santi ikut dengan doleman, jangan khawatir, hamba akan menjaga keselamatannya. Lebih baik jangan suruh anak paman membawa seorang pelayan pun, kecuali peti pakaian yang akan Paman Adipati terima sebagai sumbangan. Peti itu jangan dibuka-buka dan taruhkan di kamar Roro Santi, berikut barang-barang lain, hamba sendiri akan menjaganya dan kawan-kawan hamba akan menyusul. Selanjutnya marilah kita mohon doa semoga Tuhan yang Maha Kuasa membantu kita. Kertapati dengan bunyi surat Kertapati ini selalu bergema di dalam hatinya Adipati Wiguna tiada hentinya berdoa untuk keselamatan putrinya. Ia menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Kertapati, karena ia maklum bahwa pemuda itu benar-benar luar biasa. Bahkan dari penuturan dan sikap Roro Santi setelah dibebaskan dari tawanan bajak laut itu, ia dapat menduga bahwa antara putrinya dan Kertapati terdapat ikatan cinta kasih yang mendalam. Belum pernah ada nama laki-laki yang dapat membuat wajah putrinya berseri apabila nama itu disebutnya. Bahkan nama Raden Susano pun hanya mendatangkan kerut sebal pada wajahnya. Hal ini pun diketahui oleh istrinya karena istrinya pernah menyatakan kekhawatirannya. Namun Adipati Wiguna tidak sependapat dengan istrinya dan ia bukannya khawatir, bahkan Dambia merasa girang. Setelah mendengar penuturan Roro Santi tentang keadaan dan perjuangan Kertapati, barulah pendirian dan pandangannya terhadap bajak laut itu. Apalagi setelah kemudian mendengar betapa bajak laut Kertapati berkali-kali menyerang dan menghancurkan perahu-perahu kompeni di Laut Jawa, kekagumannya makin meningkat. Kita ikuti perahu yang membawa Roro Santi menuju ke Semarang itu. Perahu besar atau kapal layar itu diperlengkapi dengan empat buah meriam di kanan-kiri dan mulut meriam yang menonjol keluar dari lubang-lubang di kanan-kiri kapal itu merupakan ancaman bagi bajak-bajak laut yang berani datang mengganggu. Selain ini, kapal itu membawa sepasukan kompeni yang terdiri dari penembak-penembak ulung yang sengaja didatangkan oleh doleman dari Semarang. Jumlah pasukan ini empat puluh orang, semuanya ahli tembak dan bersenjata senapan. Doleman sengaja menyuruh jurumudi untuk melayarkan kapal itu agak ke tengah laut. Ia sendiri dengan sebuah teropong, kiker, di tangan, berdiri di geladak dan mengintai ke sana kemari. Sebentar lagi, hari menjadi gelap dan matahari yang tadi masih nampak teropong di titik pertemuan antara air dan langit, kini telah lenyap sehingga terpaksa lampu-lampu di kapal itu dinyalakan sehingga keadaan menjadi terang. Doleman lalu menyerahkan teropongnya kepada seorang penjaga dan ia sendiri pergi ke kamar minum untuk membasai kerongkongannya dengan bir. Ia perlu minum bir untuk menghentikan goncangan-goncangan hatinya yang berdebar-debar. Siapa yang takkan merasa gelisah? Malam ini adalah malam penentuan baginya, yakni gagal atau berhasil. Soalnya sekarang hanyalah munculnya bajak laut kertapati atau tidak. Kalau muncul, ia pasti akan berhasil. Untuk ini ia telah mengatur penjagaan sebaik-baiknya. Ia sengaja tidak membawa terlalu banyak pengawal agar tidak menakutkan kertapati, akan tetapi ia maklum bahwa tak jauh dari situ, sepaukan yang amat kuat berada di lain kapal, mengintai dan mengawal kapalnya dengan diam-diam dan siap menyerbu apabila ada bajak laut meyerang kapalnya. Yang ia khawatirkan hanyalah kalau-kalau pancingannya takkan berhasil dan kertapati tidak muncul. Ia teringat kepada Roro Santi. Pantas saja kertapati menyintainya. Laki-laki manakah yang tidak akan kagum melihatnya dan jatuh cinta kepadanya? Doleman meninggalkan kamar minum dan melangkah menuju ke kamar Roro Santi. Kasihan gadis manis itu seorang diri saja di kamarnya, demikian ia berpikir sambil tersenyum menyeringai. Gadis cantik seperti itu tidak seharusnya berdiam seorang diri di dalam kamar. Daripada menjadi kurban serangan angin di atas geladak yang amat dingin, lebih baik duduk bercakap-cakap dengan darah jelita itu di dalam kamar yang hangat. Ketika ia mendorong daun pintu, ia melihat Roro Santi sedang duduk di atas depan sambil bertopang dagu. Doleman tertegun dan berdiri di ambang pintu, memandang kagum. Alangkah manisnya dagu itu, berlekuk indah di bagian bawahnya. Kalah dagu patung Venus yang pernah dilihatnya di museum di negerinya. Dan rambut itu, hitam panjang berikal mayang, terurai di atas pundak dan punggung. Alangkah hebatnya kulit tubuh itu, luar biasa. Gadis-gadis di negerinya tidak ada yang berkulit demikian halusnya, berwarna campuran putih kuning gelap, halus dan bersih. Doleman melangkah maju, menatap wajah manis itu dengan pandang matu kagum. Letnan Doleman, apakah keperluanmu? Maka kau masuk ke dalam kamarku tanpa izin? Tanya Roro Santi. Sikapnya agung seakan-akan seorang permaisuri raja menegur hamba sahayanya. Doleman tersenyum menyeringai lalu duduk di atas sebuah bangku di depan gadis itu. Roro Santi, perlukah bagi seorang pria untuk minta izin lebih dahulu apabila ia memasuki kamar tunangannya, bahkan yang boleh disebut sudah menjadi istrinya merah wajah. Roro Santi mendengar ini. Ia marah sekali, akan tetapi dalam pandangan Doleman, ia menjadi makin cantik saja. Doleman, kau mabok dan jangan kau berani berlaku kurang sopan tegurnya. Akan tetapi Doleman tertua bergelak lalu berdiri dan melangkah maju, duduk di atas depan di dekat Roro Santi. Ha, ha, manis, memang aku mabok. Mabok melihatkah sedemikian cantik jelita? Seperti kau ini agaknya dewi-dewi kahyangan yang diceritakan dalam dongeng-dongeng bangsamu. Ia mengulur tangan hendak memegang pundak Roro Santi, akan tetapi gadis itu mengelak dan berdiri dari tempat duduknya. Doleman, jangan kau kurang ajar. Lupakah kau akan janjimu kepada ayah? Ha, ha, ha. Manisnya kalau marah. Santi, aku, aku hampir menahan rinduku kepadamu. Marilah, manis beri cuman kepadaku, kepadat tunanganmu keparat Roro Santi memaki sambil mencubut kerisnya yang kecil. Kau majulah kalau sudah bosan hidup. Awas, kalau kau berlaku tidak sopan, keris inilah yang akan menamatkan riwayatmu atau akan melenyapkan nyawaku. Kulit tubuhku yang tersentuh tanganmu akan ku beset, aku tak sudi tersentuh oleh tanganmu yang kotor. Pergi untuk sejenak doleman tertegun, akan tetapi pengaruh bir telah naik di kepalanya dan sikap Roro Santi yang gagah itu dalam pandangan matanya menambah kecantikan gadis itu. Ia melangkah maju. Akan tetapi pada saat itu, dari luar pintu kamar terdengar seruan dalam bahasa Belanda yang berarti, perau-perau bajak sudah tampak doleman menoleh ke pintu lalu menjawab, jangan turun tangan dulu, biarkan mereka datang dekat. Setelah berkata demikian, kembali dia menghadapi Roro Santi dan berkata, Berlakulah manis kepadaku, Santi. Mari kita merayakan saat kemenangan kita wajah doleman menjadi berkilat karena peluh mulai membasai mukanya. Kertapati telah muncul dan sebentar lagi ia dan kawan-kawannya akan dihancurkan. Mari, mari kau datang dekat tanda seru keparat jahannam. Jangan datang dekat seru Roro Santi dengan marah, akan tetapi tiba-tiba doleman melompat cepat. Gerakan ini sama sekali tak disangka oleh Roro Santi. Gadis itu mengangkat kerisnya, akan tetapi sekali menyampok dengan tangannya, keris itu terlepas dari pegangan Roro Santi dan menimpa peti kayu besar yang berada di sudut kamar. Keris kecil yang menimpa peti besar itu bagaikan pembuka sumbat botol wasiat. Dalam cerita kuno tentang jin, karena pada saat itu juga tiba-tiba tutup peti besar itu terbuka dari dalam dan dari dalam peti itu melompat keluar dua tubuh orang yang dengan sigapnya lalu berlompatan menerkam doleman. Doleman yang telah memegang tangan Roro Santi yang meronta-ronta, menjadi terkejut sekali ketika melihat betapa tiba-tiba saja dua orang laki-laki berdiri di hadapannya. Ketika ia memandang, matanya terbelalak dan mulutnya celangap karena seorang di antara dua laki-laki itu bukan lain ialah. Kertapati sendiri. Ketika masuk ke dalam kamar itu, doleman tidak membawa senapannya, maka kini ia mencabut pedangnya dan membuka mulut hendak berteriak memanggil penjaga. Akan tetapi, secepat kilat kertapati menubruknya dengan seruan geram. Doleman bangsa terendah. Bersiaplah untuk binasa doleman mengangkat pedangnya, akan tetapi dengan kecepatan dan kesigapan luar biasa. Tangan kertapati menangkap pergelangan tangan kanannya dan tangan kanan mengirim pukulan ke arah ulu hati doleman. Tubuh yang tinggi besar itu terlempar dan pedangnya terlepas dari pegangan, sedangkan kerongkongannya yang tadinya hendak mengeluarkan teriakan memanggil kawan, hanya dapat mengeluarkan keluhan karena sakit saja. Sebelum ia dapat berdiri lagi, keris di tangan kertapati telah menembus jantungnya dan matilah letnan doleman pada saat itu juga. Roro Santi juga merasa amat terkejut. Sementara ia melihat kertapati dan seorang laki-laki lain keluar dari peti itu, ia hanya berdiri mepet dinding dengan matah, terbelalak, seakan-akan tidak percaya kepada kedua matanya sendiri. Ia hanya diberitahu oleh ayahnya bahwa kertapati telah diberitahu dan ia diminta supaya percaya akan pertolongan kertapati. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa kertapati bersama seorang kawannya telah bersembunyi di dalam peti besar itu. Sebelum doleman datang ia telah memikir dengan heran apa gerangan isi peti yang besar itu, dan ketika ia mencoba untuk mencoba untuk membuka tutupnya, ternyata bahwa peti itu tertutup dari dalam dan tak dapat dibuka. Tidak taunya bahwa di dalamnya adalah kertapati dengan seorang anak buahnya. Pada saat kertapati menancapkan kerisnya di dada doleman, dari luar terdengar suara mendatangi. Kawan kertapati segera memadamkan lampu kamar itu dan ketika dari luar terdengar suara orang bertanya, Lieutenant, mereka kini telah datang dekat. Maka kawan kertapati yang bertubuh tinggi besar itu mengeluarkan jawaban yang membuat Roro Santi tertegun dan terheran-heran. Jawaban itu dikeluarkan dalam bahasa Belanda yang lancar dan suaranya benar-benar tiada bedanya dengan suara doleman tadi. Orang tinggi besar ini memang sengaja dibawa oleh kertapati, karena ia adalah seorang bekas anggauta kompeni Belanda yang telah menjadi anak buahnya dan pandai bicara bahasa Belanda. Memang hal ini telah direncanakan semula oleh kertapati yang cerdik. Orang itu yang bernama Bandi, menjawab suara di luar itu dengan sebuah perintah. Jangan tembak dulu. Padamkan semua lampu di bawah, biarkan lampu di puncak tiang saja yang menyala agar mereka tidak melihat berapa banyak adanya pasukan kita di dalam gelap, Roro Santi dan Kertapati saling bertemu dan ketika Roro Santi merasa betapa ia dipeluk oleh kekasihnya itu, barulah ia maklum bahwa peristiwa yang dilihatnya tadi bukanlah impian semata. Mereka lalu keluar dari kamar itu dan karena penerangan di bawah dipadamkan sesuai dengan-dengan perintah doleman palsu itu, maka mudahlah bagi kertapati untuk menyelingap ke bagian belakang kapal itu. Di atas kapal itu, yakni di pinggir sebelah belakang, memang disediakan beberapa buah perahu kecil yang disediakan untuk pertolongan-pertolongan darurat sewaktu-waktu terjadi bahaya. Kertapati merabah-rabah dan di dalam gelap ia melepaskan ikatan sebuah perahu kecil itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari dalam gelap dan membentak. Siapa kertapati menjawab dengan sebuah tusukan kerisnya ke arah dada orang itu, akan tetapi ternyata orang itu cukup gesit karena dapat mengelak sambil membalas dengan serangan pedangnya dan berteriak. Ada penjahat tanda seru akan tetapi teriakannya kandas dan tubuhnya terlempar keluar ke dalam laut ketika kertapati cepat menyerbu dan melemparkannya. Sepat, mari ikut, Santi. Pegang tangan kiriku erat-erat bisik kertapati yang berhasil melepaskan ikatan perahu kecil tadi. Perahu itu jatuh ke air dan kertapati sambil memegang tangan Roro Santi, lalu melompat ke dalam air pula. Orang-orang yang mendengar seruan tadi, segera memburu ke tempat itu seorang di antaranya membawa sebuah lentera, akan tetapi ketika tiba di situ, mereka tidak berhasil melihat sesuatu. Seorang di antaranya melihat bahwa sebuah perahu kecil lenyap, maka ia memberitahukan hal ini kepada kawan-kawannya. Semua orang terkejut dan segera berlari mencari Doleman. Akan tetapi yang dicarinya tidak nampak, maka tak kemudian terdengarlah ribut-ribut di atas kapal itu. Mana Lieutenant Doleman terdengar pertanyaan. Aduh, ini ada seorang kawan kita rebah mandi darah seru seorang. Di sini juga. Seorang kawan kita sudah mati mana Lieutenant Doleman seru yang lain. Ribut dan paniklah semua orang dalam kegelapan itu. Tiba-tiba terdengar perintah yang keluar dengan kerasnya dari atas. Suara Doleman memerintah, lekas putar kapal ke kiri dan maju perlahan. Jangan menempak dulu, tunggu perintahku. Semua orang memandang ke atas dan melihat bayangan Doleman yang tinggi besar itu telah berdiri di tempat penjaga dekat puncak tiang menara. Jurumudi menurut perintah ini dengan hati terheran-heran karena dengan memutar kapal seperti ini, mereka kini berada di depan para perahu-perahu bajak laut yang kian berada di belakang mereka. Tiba-tiba, dari arah perahu-perahu bajak yang hitam itu, mulai meluncur panah-panah api yang berterbangan bagaikan bintang berpindah tempat. Semua anak panah dapat mengenai kapal dengan tepat berkat cahaya penerangan yang masih dipasang di puncak tiang. Celaka, mereka menyerang. Padamkan lampu di atas terdengar seorang digeladak berseru dan cepat-cepat ia menggunakan sepatunya untuk memadamkan yang membakar ketika sebatang anak panah menancap di atas geladak dekat tempat ia berdiri. Mana Lieutenant? Mengapa tidak memberi aba-aba balas menembak tanya seorang dengan bingung? Kapal seharusnya diputar lagi ke kanan agar kita bisa memergunakan meriam seru pula seorang. Akan tetapi Lieutenant Doleman yang berada di atas itu ternyata bungkam saja. Tiba-tiba seorang berlari-lari dari bawah melalui anak tangga. Orang ini membawa sebuah lentrah dan napasnya terengah-engah ketika ia berseru, celaka. Lieutenant Doleman telah tewas tanda seru. Putri telah lenyap tanda seru semua orang terkejut. Kau gila seru seorang sambil menuding ke atas. Itu Lieutenant Doleman. Siapa bilang dia tewas beberapa orang berlari ke dalam kantor ke dalam kamar Roro Santi dan segera mereka keluar sambil berteriak-teriak. Benar, Doleman telah mati. Yang di atas itu Doleman palsu. Tembak dia. Seret dia turun memang yang di atas tempat penjaga itu adalah bandi. Tadi di dalam gelap, ia telah membunuh dua orang penjaga dengan kerisnya dan ia sendiri lalu memanjat naik untuk melihat gerakan kawan-kawannya. Maka ia lalu memberi perintah untuk memutar kapal ke kiri agar kedudukan kawannya itu tidak terancam oleh meriam-meriam di kanan kiri kapal. Kini mendengar bahwa rahasianya telah terbuka, ia tertawa bergelak-gelak dan segera ia memegang sebuah tali dan mengayun tubuhnya ke bawah. Beberapa orang serdadu menembakkan tetapi meleset dan setelah bandi berada di bawah, mereka tidak berani menembak, takut kalau-kalau pelurunya akan mengenai kawan sendiri. Tangkap. Bunuh mereka berseru dan menyerbu bandi yang telah mencabut kelewangnya. Bajak laut yang tinggi besar ini dikurung dan dikeroyok. Ia mengamuk dan setelah merobohkan tiga orang lawan dengan kelewangnya, akhirnya ia kena tertusuk juga pada pundaknya. Ia melompat dan menerjang keluar dari kepungan, lalu berlari ke pinggir kapal. Akan tetapi malang, sebelum bajak yang gagah berani dan cerdik ini dapat melompat ke air, terdengar tembakan dan peluru menembus dadanya dan tubuhnya lalu terjungkal ke dalam air dalam keadaan tak berfernyawa pula. Pada saat itu, panah-panah api makin hebat dan deras datangnya sehingga sebagian kapal itu telah mulai terkena api. Para serdadu yang kehilangan pemimpin itu menjadi panik. Sebagian orang memadamkan api dan sebagian pula menembakkan senapan mereka ke arah perahu-perahu kecil. Beberapa orang telah terkena anak panah dengan tepat sehingga di sana-sini sudah nampak mayat-mayat bergelimpangan. Akan tetapi mereka dapat mengusai keadaan dan setelah kapal diputar ke kanan, maka mulai berdentumlah meriam-meriam kapal itu. Para bajak laut menjadi kewalahan. Beberapa buah mereka hancur atau terbalik. Terpaksa yang masih ada lalu melarikan perahu merk menjauhi kapal itu dengan terpencar. Sementara itu, setelah melompat ke dalam air, pertama-tama kertapati menolong Roro Santi yang dipeluknya dan dibawa berenang mengejar perahu yang dijatuhkan tadi. Setelah membalikan perahu itu, ia lalu membantu Roro Santi naik ke dalam perahu dan segera mendayung perahu itu menghilang di dalam gelap menuju ke tempat perahu-perahu anak buahnya yang berada di belakang kapal. Di atas geladak kapal kompeni itu sedang terjadi keributan, maka tak seorang pun memperhatikan gerakan kertapati ini. Biarpun kertapati berada di tengah-tengah mereka, akan tetapi para bajak laut itu tak berdaya menghadapi semburan peluru meriam yang hebat dari kapal musuh itu. Kertapati lalu memberi perintah untuk mundur dan melarikan diri. Akan tetapi, tak pernah disangkanya bahwa Doleman benar-benar hebat dan cerdik. Baru saja mereka berhasil menjauhkan diri dari kapal kompeni itu, tiba-tiba sebuah kapal lain yang lebih besar dan lebih lengkap menghadang perjalanan mereka. Suara senapan memerondong dari atas kapal itu dan hampir seluruh anak buah bajak laut kertapati yang melakukan perlawanan mati-matian dengan anak-anak panah mereka, habis disapu oleh peluru senapan para senadu. Musuh terlalu banyak, dan senjata mereka lebih baik, ditambah pula kedudukan mereka yang terlindung di atas kapal yang besar itu. Setelah kertapati kena tembak pundaknya dan pingsan di atas pangkuan Roro Santi, maka pertempuran berhenti. Hanya beberapa orang anak buah kertapati yang berhasil menyelamatkan diri dengan jalan terjun ke air dan menyelam lalu menjatuhkan diri mempergunakan kepandayan renang mereka. Kertapati sendiri tertawan. Orang-orang di atas kapal ketika mendapat kenyataan bahwa dua orang yang berada di perahu kecil itu adalah kertapati sendiri yang sedang pingsan dan Roro Santi yang duduk menangis di dalam perahu, lalu menolong dan mengangkat mereka ke dalam kapal. Setelah berada di kapal dan melihat betapa kedua tangan kertapati yang sudah pingsan dan penuh darah dadanya itu dibelenggu, Roro Santi menjerit dan roboh pingsan pula. Bajak laut kertapati dibawah ke Jepara, oleh karena kompeni berpendapat bahwa lebih baik bajak laut yang terkenal itu menjalankan hukum tembak di kota Jepara agar umum dapat menyaksikannya dan menjadi takut untuk mencontoh perbuatannya yang merugikan kompeni. Roro Santi telah dijemput oleh ayahnya dan kembali ke gedungnya. Setiap hari gadis. Ini hanya menangis dan sedih. Kompeni mengumumkan bahwa bajak laut kertapati akan ditembak mati pada hari Jumat Kliwon di pinggir laut, di bagian yang dalam. Di situ telah dibuat sebuah jembatan sampai ke bagian air yang dalam, di mana bajak laut itu akan menjalankan hukumannya. Semua penduduk dipersilahkan menyaksikan hukuman bajak laut ini. Hari Jumat Kliwon. Di tepi pantai telah penuh orang. Para bangsawan keluar dari gedung masing-masing dan ikut pula menyaksikan penyelenggaraan hukuman besar itu. Bahkan orang-orang dari dusun-dusun yang jauh pada datang berbondong-bondong untuk menyaksikan hukuman yang hendak dijatuhkan kepada bajak laut yang ternama itu. Bajak laut muda yang mempunyai banyak pengikut dan pencinta, akan tetapi juga mempunyai banyak pembenci itu. Adipati Wiguna juga hadir, bersama Roro Santi yang berwajah pucat. Mereka mendapatkan tempat yang terdepan, oleh karena kompeni menganggap bahwa keluarga inilah yang mendapat gangguan paling besar dari Kertapati sehingga tentu ingin menyaksikan dari dekat betapa musuh besarnya tewas. Juga para kompeni menganggap bahwa Roro Santi adalah tunangan Letnan Doleman yang dibunuh oleh Kertapati, maka tentu saja gadis ini merasa sakit hati terhadap bajak laut itu. Di dekat gadis itu nampak Raden Susano, tunangan yang menjaga gadis itu dengan penuh perhatian dan ia merasa amat kasihan melihat gadis tunangannya ini yang telah mengalami banyak penderitaan. Jam 9 tepat, serombongan kompeni datang berbaris mengiringkan Kertapati. Bajak laut ini nampak pucat sekali oleh karena luka dipundaknya mengeluarkan banyak darah dan ia tidak dirawat sama sekali, bahkan menerima banyak pukulan siksaan dalam penahanannya itu. Akan tetapi ia berjalan menuju ke tepi pantai, ia tersenyum-senyum dan sepasang matanya bercahaya, sama sekali tidak kelihatan takut. Air matu banyak mengucur keluar ketika orang-orang menyaksikan pemuda teruna yang tampan ini berjalan dengan gagah dan bersemangat. Seakan-akan maut yang menantinya merupakan jantung hatinya yang berdiri tersenyum melambaikan tangan kepadanya. Kertapati lalu diikat di ujung jembatan itu pada sebatang tiang yang sudah disediakan, dan para serdadu lalu mengundurkan diri untuk memberi ketika kepada seorang pembesar kompeni dari Semarang yang akan mengucapkan pedato. Pembesar itu adalah seorang Belanda yang berkepala botak, yang maju dan berdiri menghadapi semua penonton, membelakangi Kertapati dan berkata dalam bahasa daerah yang kaku. Cuon-tuon dan nyonya-nyonya sekalian. Hari ini akan dilangsungkan hukum tembak kepada Kertapati, seorang penjahat besar, seorang bajak laut, perampok yang amat jahat dan berbahaya. Dengan dihukumnya penjahat ini, maka sekali lagi kompeni telah menolong tuon tanah dan nyonya-nyonya dari gangguan seorang penjahat yang berbahaya. Bohong tanda seru tiba-tiba terdengar teriakan dari tengah-tengah penonton yang berdesak-desakan. Kompenilah perampok dan bajak yang sejahat-jahatnya para penjaga lalu mengejar ke arah suara itu, akan tetapi mereka menjadi bingung karena siapakah yang harus ditangkap. Di situ terdapat banyak sekali orang, laki-laki dan wanita, tua dan muda, bahkan ada pula anak-anak. Maka pemimpinnya mengangkat pundak, dan tertawa suara menyeramkan. Yang tertawa adalah Kertapati. Ha, ha, ha. Kompeni Belanda. Baru saja kamu mendengar teriakan rakyat. Kau boleh membunuh aku, akan tetapi kamu takkan kuasa membunuh teriakan itu. Pekik dan teriak perlawanan terhadap kamu akan berkumandang sepanjang masa. Seorang Kertapati boleh ditembak, akan tetapi ribuan, laksaan, ya bahkan seluruh rakyat akan bangkit dan berontak mengusirmu dari tanah air kami. Ya sekarang kamu boleh berlaku sewenang-wenang, boleh memaksa rakyat datang menyaksikan pembunuhan yang kamu lakukan seorang keluarga mereka, Akan tetapi tunggulah saja, tunggulah datangnya pembalasan rakyat Belanda botak itu menjadi pucat dan gugup, lalu memberi dengan tangannya. Penembakan segera dilakukan teriaknya. Pada saat itu, tiba-tiba Roro Santi melompat turun dari kursinya dan berlari-lari di sepanjang jembatan kecil itu menghampiri Kertapati. Sambil menangis terseduh-seduh ia memeluk tubuh Kertapati. Kertapati. Bisiknya dan ia tak dapat menahan membanjirnya air mata. Santi. Santi, kekasihku. Jangan kau memberatkan pengorbananku dengan air matamu, jiwa hatiku. Tenanglah dan berlakulah tabah. Kematian bukan apa-apa bagi Kertapati Roro Santi mendekap kepala pemuda itu, dipeluknya, diciuminya di antara hujan air mata, kemudian ia mencabut kerisnya dan dibukanya ikatan tangan dan kaki Kertapati. Ketika beberapa orang serdadu memburu ke arahnya, ia lalu membalikan tubuh dengan keris di tangan, memandang bagaikan seekor harimau bertina melindungi anaknya. Majulah. Kerisku akan membedah perutmu. Keparat kejam. Bajingan Hinadina. Kertapati bukan pengecut, ia takkan lari. Tak usah dibelenggu, ia tidak takut mati. Para penjaga itu mundur kembali dengan ragu-ragu dan Roro Santi kembali menghampiri Kertapati yang segera memeluk dan mencium keningnya. Roro Santi, kekasihku. Pergilah kau kembali ke tempatmu dan relakanlah aku mati. Hanya pesanku, kau dan keluargamu, kau dan putra-putramu wakelak, jangan sekali-kali kena bujuk kompeni yang bermulut manis. Kompeni hanya akan mendatangkan malapetaka dan sengsara bagi keturunanmu. Ingatlah hal ini baik-baik, Santi titik dengan air mat mengalir Roro Santi hanya memandang dan mengganggu-angguk. Pada saat itu, Raden Susenoy yang memburu ke situ telah tiba dengan sambil menarik-narik tangan Roro Santi, ia membujuk gadis itu untuk kembali ke tempatnya. Pemandangan yang amat mengharukan tadi telah membuat para penonton menangis terseduh-seduh. Bahkan Raden Susenoy sendiri, ketika melihat betapa Roro Santi berpeluk-pelukan dengan kertapati, tidak merasa cemburu, bahkan seakan-akan ada sesuatu yang naik ke kerongkongannya yang membuat ia menggigit bibir menahan runtuhnya air mat dari kedua pelupuk matanya. Adipati Wiguna menutup muka dengan kedua tangannya dan air mat mengalir dari celah-celah jari tangannya. Setengah memaksa, Raden Susenoy menarik Roro Santi mundur dari jembatan itu. Pemimpin kompeni memberi tanda dengan tangan dan tiba-tiba. Dar. Dar tanda seru. Dar lebih dari tujuh pucuk senapan memuntahkan cahaya api dan peluru yang semua menyambar ke tubuh kertapati. Tubuh itu terkulai, terhuyung-huyung di atas jembatan, kedua tangan memegang dada. Kertapati tanda seru Roro Santi menjerit dan Raden Susenoy tak kuasa menahannya ketika ia memberontak dan berlari cepat sekali memburu kepada kertapati. Santi. Kertapati berbisik dan memandang dengan senyum dan matanya mulai kabur. Kertapati tanda seru Santi menubruk tubuh yang hendak roboh itu dan memeluknya erat-erat hingga darah yang keluar dari lubang-lubang di tubuh pemuda itu membasai tubuhnya pula. Raden Susenoy diikuti oleh para penjaga mengejar, akan tetapi tiba-tiba Roro Santi mengherdik. Jangan dekat ia menarik kerisnya dan mengancam, akan tetapi karena amat khawatir, Raden Susenoy tetap melangkah maju. Melihat ini, Roro Santi lalu memeluk tubuh kertapati lebih erat lagi lalu melempar dirinya ke bawah jembatan bersama-sama kertapati. Yang nampak di atas papan jembatan kini hanyalah ceceran darah yang tadi mengucur keluar dari dada dan lambung kertapati. Santi tanda seru Raden Susenoy memekik dan ikut pula melompat ke dalam air, akan tetapi terlambat. Ia hanya mendapatkan dua tubuh yang sudah tak berfernyawa lagi dalam keadaan berpelukan mulai tenggelam di dalam laut. Tubuh kertapati penuh luka peluru, sedangkan keris yang tadi dipegang oleh Roro Santi menancap di dada kiri gadis itu. Semua orang menangis ketika kedua jenazah itu dikeluarkan. Dan para anggauta kompeni yang berada di situ hanya dapat memandang marah ketika melihat betapa semua orang menghormati kedua jenazah itu seakan-akan yang mati adalah orang-orang agung. Akan tetapi mereka tidak berani menentang rakyat yang demikian banyaknya dan yang mulai memandang kepada mereka dengan mati merah. Terpaksa mereka lalu meninggalkan tempat itu dengan kepala tunduk. Beberapa hari kemudian, setelah jenazah kertapati dan Roro Santi dimakamkan, Jepara kehilangan beberapa orang lagi, yakni Adipati Wiguna, Bupati Randupati, Raden Suseno dan Tumenggung Basirudin yang kesemuanya melarikan diri menyeberang ke Mataram untuk membantu pemberontakan Truna Jaya. Mereka semua ini diilami oleh perjuangan dan kegagahan kertapati, maka dianggiam kompeni mencatat bahwa pembunuhan yang dilakukan atas diri bajak laut kertapati itu sama sekali tak dapat disebut sebuah kemenangan, karena selain anak buah bajak kertapati masih banyak yang mendatangkan gangguan bagi mereka, juga banyak para bangsawan dan rakyat Jepara menyeberang kepada Truna Jaya. Demikianlah, kisah ini ditutup dengan catatan bahwa ucapan-ucapan terakhir yang keluar dari mulut pahlawan Truna Kertapati itu ternyata terbukti karena sungguh pun tak lama kemudian Truna Jaya gagal dan tewas, selanjutnya tiada hentinya rakyat berusaha untuk mengusir musuh besarnya, yaitu kompeni Belanda. Tamat.